When they are down, when they are tested, they find a way to them. Seorang anak SD yang baru mengerti sepak bola atau para penggemar karbitan, pasti akan mencibir Liga Perancis sebagai Liga Petani. Pernyataan itu sama sekali tidak keliru. Ligue 1 hari ini memang dikuasai Paris Saint-Germain. Meskipun pada musim 2020-2021, Lille yang juara. Sebab dalam sejarahnya, Liga Perancis pernah melahirkan 6 pemenang yang berbeda dalam 6 musim sejak 2008 sampai 2013. Hal itu bahkan menjadi yang terakhir kalinya terjadi di 5 Liga Top Eropa. Banyak pemenang dalam kurun waktu tertentu adalah peristiwa langka di Liga-Liga Eropa. Biasanya, setiap tim akan mendominasi dalam kurun waktu tertentu. Kalaupun tidak selama Bayern München, tapi minimal pernah mendominasi dan yang meruntuhkannya hanya tim itu-itu saja. Liga Perancis berhasil menerobos kelangkaan itu. Persaingan paling sengit dimulai ketika dinasti Lyon mulai runtuh. Awal kejatuhan mereka terlihat pada musim 2007-2008. Sebagaimana klub-klub yang tak punya ketahanan finansial mumpuni, Lyon mulai meredup. Apa yang dikembangkan, Jean Michel Aulas mulai berjalan ke arah kehancuran. Klub menjual beberapa pemain yang berhasil dikembangkan. Lyon mulai musim 2007-2008 dengan sangat gontai. Malauda, Aloudiara, Thiago, Eric Abidal, Sylvain Wiltord dibeli tim-tim raksasa. Lyon memulai Liga tak seperti musim-musim sebelumnya. Bahkan, mereka sempat tertinggal dari Nancy yang duduk di peringkat 1. Namun Les Gones yang berpengalaman berhasil menggulingkan Nancy di pucuk. Tapi itu tak mudah. Les Gones butuh setidaknya 11 pertandingan agar berada di puncak. Butuh 20 pertandingan untuk memperlebar jarak dari para penguntit, Nancy dan Bordeaux menjadi 6 poin. Para pesaing tidak menyerah. Bordeaux berhasil memepet Lyon di puncak klasemen. Pekan ke-25, Bordeaux memperkecil jarak menjadi hanya 1 poin saja. Terjadi fluktuasi di tubuh Lyon. Tidak adanya Fred, mesin gol Lyon kelimpungan. Namun Les Gones masih punya Karim Benzema. Produktivitas Benzema akhirnya menyelamatkan muka Lyon. Pada pekan ke-30, Lyon berhasil memperlebar jarak jadi 9 poin dari Bordeaux di peringkat kedua. Di akhir musim, untung saja Lyon masih meraih gelar. Benzema mencetak 20 gol musim itu. Musim 2008-2009 tampak tidak ada masalah bagi Lyon. Manager Alain Perrin keluar, Claude Puel masuk menggantikannya. Les Gones kembali menjual para pemain bintangnya, Hatem Ben Arfa, Sebastian Swilaci, Loic Remy, sampai Milan Baros semua lepas. Akan tetapi lepasnya para pemain sekaligus perginya sang manajer tak melahirkan masalah serius. Lyon kelihatannya akan kembali meraih trofi. Setidaknya sampai pertengahan musim, Les Gones unggul 3 poin atas Bordeaux di peringkat kedua, diikuti oleh Rene, PSG, Marseille, Lille, Toulouse, dan Nice. Seperti musim sebelumnya, Lyon terengginas berkat gol-gol Karim Benzema. Les Gones bisa mempertahankan posisinya di puncak kelas men sampai pekan ke-30. Petaka terjadi pada tiga pertandingan berikutnya, dengan Marseille dan Bordeaux meraih tiga kali kemenangan beruntun. Kemenangan itu termasuk ketika Bordeaux mengalahkan Lyon 1-0. Les Gones tergusur ke peringkat ketiga. Bahkan tertinggal 4 poin dari Bordeaux di peringkat kedua. Perjalanan Lyon makin kelihatan suram di pekan berikutnya. Kalah mengejutkan dari papan tengah, Valenciennes 2-0 memaksa Lyon keluar dari perburuan gelar. Bordeaux semakin di depan karena Marseille hanya meraih hasil imbang saat menghadapi Toulouse. Kurang empat pertandingan lagi, dua tim teratas memperoleh poin sama 6-8. Hanya terpaut satu gol saja. Les Girodins menyapu bersih tiga pertandingan berikutnya. Di sisi lain, Marseille gagal mencuri poin dari Lyon. Liga menyisakan satu laga. Bordeaux memimpin kelas men dengan 77 poin. Terpaut tiga poin dari Marseille di peringkat kedua. Laga terakhir, Marseille bakal menghadapi René. Jika ingin menyabat gelar, Les Olympians wajib menang. Tapi dengan catatan Bordeaux kalah. Namun itu sangat sulit, lawan Bordeaux hanya Kane. Dan hasil imbang sudah cukup membuat Bordeaux mengamankan gelar. Babak pertama di markas Kane berakhir 0-0. Namun, empat menit usai turun minum, Yohan Goffran mencetak gol lewat sundulan. Les Girodins mempertahankan keunggulan hingga bubar. Pasukan Lorong Blanc akhirnya mematahkan dominasi Lyon dan meraih gelar. Kemenangan 4-0 Marseille atas René tak berlaku. Bordeaux meraih gelar Ligue 1 dengan cara mengesankan. Memenangkan sebelas laga terakhir. Tiga nama jadi sorotan kala itu, Fernando Cavenaghi dan Marwane Chamac mencetak masing-masing 13 gol. Pemain bintang lainnya, Gorkuf mengumpulkan 13 gol. Musim berikutnya, Bordeaux berupaya untuk menciptakan dinasti baru. Dengan tidak ada pemain kunci yang dijual kecuali Diawara, ambisi itu sangat mungkin. Bordeaux memenangkan 14 dari 19 pertandingan awal. Ambisi itu mulai kelihatan. Les Dirodins unggul 8 poin di atas Marseille di peringkat kedua. Akan tetapi jarak mulai terkikis. Bordeaux hanya menang 2 dari 6 laga berikutnya. Marseille memperpendek jarak menjadi 3 poin saja. Diikuti oleh Montpellier, Lille, Lyon, dan Ose. Bordeaux mendadak makin kacau. Mereka hanya mengumpulkan 3 poin dari kemungkinan 15 poin di laga berikutnya. Marseille memanfaatkan kesempatan itu. 5 pertandingan berikutnya, Bordeaux benar-benar lepas dari perburuan gelar. Begitu pula Montpellier. Tiga laga tersisa, Les Olympiens melaju mulus di puncak kelas semen. Mereka kian dekat ke gelar juara, mengungguli peringkat kedua dengan 5 poin. Marseille pede menghadapi René. Kemenangan 3-1 mengunci gelar Les Olympiens. Gelar Liga kembali ke Marseille sejak 1991-1992. Persis di musim pertama debut Didi Desjong sebagai pelatih Marseille. Mamadouni yang kunci keberhasilan Marseille kala itu dengan 18 gol Liga. Seperti yang sudah-sudah, Marseille mencoba mempertahankan gelar Liganya. Menang 7 laga dari 15 pertandingan. Keyakinan itu membulat, tapi jaraknya sangat ketat. Marseille yang berada di puncak kelas semen hanya berjarak 5 poin saja dari Toulousee di peringkat ke-12. Sampai sini, sudah bisa diprediksi bagaimana jalannya Liga. Pekan ke-16 Marseille kalah dari Nice. Sedangkan Lille berpesta pora 6-3 melawan Lumio. 9 laga berikutnya persaingan makin ketat. Namun hanya menyisakan 5 tim saja. Lille, René, Marseille, TSG, dan Lyon. Kelimanya cuma terpau total 4 poin saja satu sama lain. Namun Lille yang paling meyakinkan, pemuda mereka mulai menggeliat. Eden Hazard, Gervinho, Yohan Cabaye, dan Mo Sassou yang semuanya berusia di bawah 25 tahun, membuat Lille memimpin Liga dengan hanya tersisa 5 laga. Lidoge unggul satu poin saja dari Marseille. Jiwa muda mereka menginspirasi kemenangan Lille. Hazard memimpin atas kemenangan lawan Nancy 1-0 dan Seng Etienne 2-1. Kemenangan 1-0 atas Susho dipimpin Gervinho. Di sisi lain, Les Olympiens semakin hancur. Marseille hanya meraih 4 poin dari 9 poin. Dengan dua laga tersisa, Lille memimpin kelas semen dengan 72 poin. Unggul 6 poin atas peringkat kedua, laga menentukan terjadi melawan PSG. PSG berhasrat mengamankan slot Eropa. Syaratnya harus menang. Pertandingan tensi tinggi terjadi. Lille yang sebenarnya kalah pun tak masalah, mati-matian tak ingin menyerah dari PSG. Hasil dua-dua muncul. PSG membuang poin yang mereka butuhkan. Le Doge memastikan gelar setelah 57 tahun. Banyak yang memprediksi, Lille hanya akan finish peringkat ketiga. Kekuatan pemain muda seperti Hazard belum cukup untuk meraih gelar. Tapi semua itu berbalik. Sayang, para bintang ini dilepas. Tak perlu dijelaskan lagi, Marseille, Lyon, Lille, dan PSG yang baru diguyur uang minyak bersaing untuk perebutan gelar musim 2011-2012. Namun mereka bergabung dengan empat tim lain, Montpellier, Rene, Toulouse, dan Seng Etieng. Delapan tim hanya berjarak total 9 poin satu sama lain hingga pertengahan musim. Akan tetapi hanya butuh enam pertandingan berikutnya bagi dua tim untuk menjadi pesaing sendirian. Montpellier dan PSG tiba-tiba menjauh dari enam pesaing lain. PSG unggul enam poin dari Lille di peringkat ketiga. Le Parisien hendak menggulingkan Montpellier di puncak lasemen. Tidak ada yang menduga Montpellier bisa berada di puncak. Namun, striker berbahaya Oliver Giroud bikin segala yang tak mungkin menjadi mungkin. Giroud tampil konsisten. Gol demi gol ia cetak. Lapayade pun memimpin kelasemen. Mempertahankan keunggulan tiga poin atas PSG dan hanya tersisa tiga pertandingan lagi, Montpellier menghadapi Rene, Lille, dan Uche. Rene bukan musuh yang sulit. Solimani Kamara dan Benoit Kostil menyumbang kemenangan Montpellier 2-0 atas Rene. Tapi, PSG yang juga menang membuat jarak tiga poin tidak berubah. Namun Montpellier kesulitan ketika melawan Lille. Laga yang mungkin akan berakhir imbang justru bisa dimenangkan oleh Montpellier. Tersisa satu laga. Lille tersingkir dari perburuan gelar. Namun, belum ada pemenang. Karena PSG tertinggal tiga poin dari Montpellier, tapi selisih golnya sama. Pertandingan terakhir, PSG akan menghadapi Loriong yang sedang berjuang dari degradasi. Sementara Montpellier bertemu Uche yang sudah terdegradasi. Persaingan seru pun terjadi. Lucunya, dua pesaing itu tertinggal lebih dulu. Uche mengejutkan lewat gol Oliver Capo dalam 20 menit laga. Di sisi lain, Loriong kejutkan PSG berkat gol Kevin Monet Paket. Kedua tim sama-sama kalah di satu waktu. Lapa Iade menyamakan kedudukan berkat gol John Utaka. Satu gelar juara sudah di depan mata. PSG justru comeback. Dua gol dari Javier Pastore dan Thiago Mota mendekatkan PSG ke gelar. Montpellier butuh satu gol lagi untuk kembali ke puncak. Benar saja, Utaka menggandakan golnya di 15 menit terakhir. Tidak ada gol lagi di dua laga itu. Secara mengejutkan, pasukan René Girard memastikan gelar Liga Perancis. Hebatnya, musim itu Montpellier hanya kebobolan 34 gol. Girard mencetak 21 gol dan 9 asis musim itu. Tak mau gagal lagi, jelang musim 2012-2013, PSG melenturkan otot finansial mereka. Belanja besar pemain seperti Lucas Moura, Thiago Silva, Ezequiel Lafezzi, David Beckham, dan Marco Ferrati semua tiba. Tetapi yang menjadi kuncinya adalah Zlatan Ibrahimovic. Le Parisien juga merekrut Carlo Ancelotti. PSG mencoba merebut gelar Montpellier yang ketahanan finansialnya buruk. Klub itu hanya punya anggaran 29 juta pounds. Jauh lebih sedikit dari uang yang dikeluarkan PSG untuk Javier Pastore. Musim itu, Ibra adalah wahyu. 30 golnya membuat PSG memimpin Liga dengan mulus. Kolaborasi Pastore dan Jeremy Menezes membuat Le Parisien makin solid. Kedatangan Kabaye dan Marquinhos bikin PSG tak terbendung. Ini serius. Tidak ada persaingan ketat musim itu. PSG menang mudah dengan 83 poin di akhir musim. Les Olympiens hanya bisa meraih slot Liga Champions hanya dengan finish di peringkat kedua dengan 71 poin. PSG menutup dongeng persaingan paling dramatis di Liga Perancis, mengakhiri 19 tahun puasa gelar Liga, sekaligus mengukuhkan dinasti baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.